selanjutnya yang nomor kali yang ibadikulau terangkan masalah akidah, keyakinan baca mikrod itu tidak ada dalam kitab-kitab riwayat kayak kitab musim ini mulitabi zaman dulu bab awal ya, babu isra'i rasulillah semuanya ya, kina usiriya bihi, kina usiriya nama mikrod itu sesuatu yang tidak disepakasi ulama sehingga baca-baca kitab dulu, kitab-kitab riwayat kayak Bukhari musim ini tidak ada baca mikrod, yang ada ya baca napa? isra'i dalam akidahani sunnah, orang yang mengkiri isra'i itu kafir, karena hukumul isra'i saya baca sil kurkani ini suksana lagi asyara napa? yang mengkiri mikrod tidak apa-apa, sebagian ulama darani fasek atau setengah fasek, tapi rata-rata ulama darani tidak apa-apa karena orang yang paling mengkiri mikrod itu ketua suku Aisah orang yang paling mengkiri mikrod itu Aisah itu ulama besar, karena beliau istri nabi pendokumentasi khas tapi nampingkan agar orang pinter, cerdas itu tukang istri agar itu tukang istri harusnya membeli ini, apa-apa? maka ini mengatikannya Mbak Fadhil Mbak Fadhil itu orang alim yang ngelarangannya dulu jadi panduan ahli sunnah itu dulu Muqtamareno memutuskan panduan ahli sunnah wal jamaah Indonesia itu pakai standar sitab al-kawakibul lama ahli sekarang ini Mbak Fadhil itu beliau cerita, Aisah adalah sohabat besar, perawi hadis tapi ada satu fatwa yang tidak diikuti oleh ulama seluruh dunia nah itu beliau meyakini tidak terjadi Mbak Fadhil, tidak terjadi Mbak Fadhil padahal Mbak Fadhil, beresikinya kalau Israq, Mbak Fadhil jadi Mbak Fadhil itu bahasa ilegal, karena kalau Mbak Fadhil itu bahasa Mbak Fadhil tidak ada dalam bahasa ahli ilmi, apa-apa? hanya Israq saja, tapi tidak usah Mbak Fadhil tidak usah Mbak Fadhil ini keluar teranggap, pencaman-pencaman keyakinannya Aisah, Nabi itu hanya Usriyah Usriyah saja dikolbih kadang ngendikan timan Nabi keyakinannya ulama seluruh dunia termasuk Wahhabi sekalipun itu meyakini Nabi itu ngalami Merah dan ngalami apa? kalamat Allah bahkan ulama seluruh dunia rata-rata meyakini ini Ro'a Muhammadun Robahu bahwa pas peristiwa Merah pas di Sidratil Munda Nabi sempat melihat Allah tapi itu meriki Imam Muslim punya riwayat Aisah itu punya murid kesayangan namanya Masrub masrub jeneng lana itu didawi Bia Aisah salasun mantakallamabihinna fakot a'zuma allawahil firyah bahwa hasil termasuk man za'ama'anna Muhammad dan Ro'a Rabbahu fakot a'zuma allawahil firyah siapa yang meyakini bahwa Muhammad melihat Tuhannya fakot a'zuma allawahil firyah dia busta besar, bohong besar masrub sempat bantah apakah Allah tidak da'wah walakat ro'ahu nabila Tuhanku bagaimana dengan da'wah walakat ro'ahu bil ufukil tapi Aisah kan menangani ini bujunis Aisah ini bujunis itu dia berpukul anak awal luhai dilumah sa'alad halika rasu aku yang pertama yang menangani bujunis menangani pada bertipu ber هذا ber än hofukil ber еще roh maka ada blambu eden saryte yang ada ulama' berifts아� твоh berikut adalah ulama' ulama' Kulonu istiqoro Bula balik tentang Madhabe Aisyah Diluar analisis ilmiah saya Dengan khadzana Quran hadis Kulonu istiqoro Sebetulnya Aisyah itu punya kepentingan khas ulama Dia tidak punya kepentingan apa Punya kepentingan khas ulama Yaitu menjaga konstitusi agar Jika kamu meyakini Misalnya kita kultus kepada Nabi Muhammad Jika meyakini Allah Muhammad melihat Tuhannya Satu desain Desain dari imajinasi itu Pasti Tuhan bertakta, bertempat Dan yusbihul kholqo Itu yang tidak dimaui Aisyah Imajinasi desain Bahwa Nabi ketemu Allah Dan kemudian Allah menghentikan Nabi Nabi melihat Allah Itu gambaran kita kan Nabi sampai di Sosim Kuntaha Disitu ada kursi, ada aras Allah bertakta, terjagungan Itu yang akan menghentikan akhidat kita Bahwa Allah layak untuk dimakan Itu yang nabrak tentang Taufit Bahwa Allah tidak bertempat Daripada mereka, Aisyah berkata, 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 berkata Lalu beliau yang mengawur Jadi paham, paham istihan yang mengawur Pada mengawurnya kan paham Tapi Ewa Semantan Karena itu polemik ilmiah, polemik intelektual Ulama seturuh dunia tidak goya Tetap Ahli Sunnah meyakini Anam Muhammad dan Ro'ah Dan semua riwayat juga Mengatakan Anam Muhammad dan Ro'ah Tapi Ewa Semantan, Imam Muslim Tetap meriwayatkan pendapat Aisyah Dia tidak meriwayatkan Bahwa Allah itu dilihat Muhammad Tapi tidak ada secara itu Pokoknya meriwayat Oh, Dawa ini kan Aisyah Meskipun Dawa Aisyah ini tidak diikuti Bahkan oleh seluruh sahabat Tapi itu jenisnya ulama Tetap punya kepentingan itu tadi Ulama itu kuduhanu balilu Sama ada ulama Pokoknya syaratnya ulama Kalau tidak menyebut ulama Ulama itu memang dalam menjaga konstitusi agama Baris ada balilu Meskipun balilu ini dengan khas pertimbangan Allah pulang Daripada orang bayang Nabi Munggak Terus ketemu Allah Allah da'wah Allah yang kursi, yang aras Kemudian menempat Itu nabrak keyakinan kita Tentang Tawqid Allah layu takayyaf Bila kaifin walang hisor Kita tidak pernah bisa membayangkan Allah di mana Di tempat mana Bahkan ada kaedah Pak tem Maka taruh dibalik Fawah bikhilafi Apa yang terlintas di hati kamu Tentang Allah itu dimana Bentuknya kaya apa Cara menghentikan kaya apa Saat mewahyukan kaya apa Bila Allah bikhilafi Pokoknya tidak kaya itu Naga kaya iku berarti kaya iku Berarti kaya iku Berarti mirip dikaya iku Berarti kita kaya iku Lihat tapi Nabi Munggak Jisudhu Nabi Munggak 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 Salah yang ngomongin Dik Munggak Keluang Kenggak Keluang Dibantah Keluang Tapi ulama begini Ini penting Untuk menjaga konstitusi agama Bahwa keyakinan kita Bahwa Allah Tidak bertempat Allah Tidak bisa direka-reka Tidak bisa kita Imajinasikan Tidak bisa kita Hayalkan Jadi itu penting Sehingga dengan Madhapak Isha Ulama Baik Dora Cotok Madhapak Isha Dalam hal ini Ulama Tidak bisa Tidak bisa Mergok Khawatir Bahwa Pengheram Akhirnya Lafaz Bahwa Quran Dita'wil Lepas Istighfar Malam Mabu Malaikat Dira Lepram Dini Wah Madhapak Ya Ini Ini Lepas Malam Jumat Jam Sekulat Bahwa Terawali Bahwa Yang jelas Raham Maham Neman Raham Maham Neman Ini Raham Maham Neman Raham 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 Baru Baru Dibat Ini cerita Guyan Guyan Anan Sufi Tapi Nyata Lepas 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 Pakat Lepas 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 Barang Batang Malaikat Isra'illah Biasanya Buju Akhir Buju 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 Alhamdulillah Buju Banda Buju Buju Kamu Buju 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 Untuk membawa saya, saya cerita fakta. Memang bercakap dengan cerita apian. Saya akan berpakaian dan berkata, 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 makan, makan diri, dan saya akan berpakaian dan saya akan memasai meseja. Jadi aku masih masih benar, raja-raja untuk mematikan ini. Saya akan tersedra, tapi dur間nya saya akan berpakaian. kalau kalian balik balik adiknya memang ini wafat jumat jam 6.00 seterapan, ini aku kenyataanku di matematiknya, tiap ketemu aku bakas kemudut jam 6.00 seterapan lagi ini aku gak wafat kalau udah buku, nah ya malek kasih saya bilang, saya bilang, saya liwat om aku saya karena saya ini ini aku harus ini aku harus berita ini awal, beliau itu ngambil kulon sana nih, beliau itu sudah cuci darah, jadi yakin wafat sehingga kalau sama saya sering ngintikan terus aku tambah yakin aku, berarti aku gak awam tuklen gak awam tuklen ya ragi air, tapi rawam apa? iya, pokoknya syukur lah rawam tuklen, itu syukur lah di teksir gak awam apa? tuklen ini aku jika rawam matun, matun rakyat dari ya keren yang bisa jadi lesen buat ini aku lo cerita tapi semua ulama itu pasti ada balelonya, tapi ini penting untuk menjaga konstitusi apa? Aisyah itu supaya orang tidak membayangkan Tuhan itu kayak apa cara ngintikan kayak apa beliau apa, dia bertahta gimana itu Aisyah terus memotong gak ada bahwa Muhammad dan Ru'an Allah dan orang lain tak kaya dan lain tak kaya tapi ulama satu-satunya tentang Aisyah tentang pendapatnya anak-anak Muhammad dan anak-anak itu tentang ulama seluruh dunia tapi ulama dalam mengarang tafsir, dalam mengarang hadis-hadis yang mutasabih anut mazabih Aisyah sampai betul-betul saya tidak tahu kalau saya buat saya tidak bisa mengarang hadis-hadis jika ulama orang lain itu akhir sekalipun ditakwil demi memenuhi konstitusi agama anak Allah lain tak kaya tidak bisa diandekan contohnya misalnya wajah a robbu kawal malaku sofan sofan nah buat anak-anak ini lahir jelas maknanya ngetan wajah a lanteko ini pasti ada masyarakat sapa robbu kawal pengeran siroh robbu kawal maknanya pengeran robbu kawal maknanya apa walmalaku lanporo malaikat sofan-sofan kali baris baga pengeran kaya prabowo mimpin patokan pengeran kaya dirijan mimpin terbena tapi ulama gak akan maknanya pengeran teko bareng malaikat ber karena ini punya resiko Allah kami selisih Allah kaya bayangan kita apa yang terjadi ulama seluruh dunia mentakwin robbu kawal rasuluh robbu kawal bagaimana tapi jelok takfir takfir ulama cari nampil wajah a lanteko sopor robbu kawal utusan pengeran padahal jelas jelas lapati rob tapi jelok takfir takfir andekan pake makna dohir makna lapati itu kan artinya wajah a lanteko sopor robbu kawal pengeran walmalakulan malaikat sopan sopa kali baris-baris berarti artinya pengeran teko bareng malaikat bak lah aku harus bayang ini ngarep itu mau pinggir ini wajah a lanteko kanur itu karena pinggir wajah a lanteko takfir ini terus caranya sobarisan caranya barisan wajah a lanteko berper ini nyatanya ulama anud pendapatnya ayat kaya itu ditawil ditawil supaya orang tidak bayangkan Allah itu kaya apa itu ulama-ulama makna nih wajah a lanteko apa robbu kawal utusan pengeran siro jadi orang bayangkan baris istirahil jebril mikael rawat baris barang padahal jelas lapannya robbu kawal lapannya jelas apa jelas robbu kawal nah kalau sampai tentang club dalilnya takwil itu kaya apa orang jelas-jelas robbu kawal di takwil rasul lor tiga dalilnya apa dalilnya adalah quran punya tradisi isna julfi'ili illallah wa'inka nafa'iluhu rasulallah di quran ada tradisi isna julfi'ili illallah meskipun pelaku yang mubasa roh itu utusannya misalnya kita mati kita mati ini istilahnya dimatikan oleh Allah tapi misalnya Allah berjabut nyawani robbu kawal dengan kakilan untuk ibar rizkini mustafa diparingi Allah misalnya Allah dikakani mustafa paling bantar orang-orang bayar Allah merizkini si A paling bantar orang-orang suang padahal semua itu dengan istilah dirizkini Allah kan ya Allah rata ke Dewi ke gula misalnya Allah sampai salam tampil yang orang kiai paham padahal itu semua di istilahnya dirizkini Allah dirahmati Allah itu artinya diam-diam lama yang paling amat Allah paham paham bertah layu tak ayat 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 lalu setelah ayat 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 ini perlu sampai ngerti kalau aku sadar, aku sadar, aku sadar aku sadar, aku sadar aku mau mati, aku merapati lebih sifar, aku mau takbir aku mau sayang, akidah kita ini semantap tentang Tuhan ini aku lewat beberapa Quran, Hadis itu semantap, cara melihat Allah itu kayak apa, sudah mantap termasuk layu takaiyaf itu final, tidak bisa direko-reko dikayak nah, ini sampai 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 bagaimana dengan dengan cerita-cerita bahwa Allah dikendikan, Allah dikendikan Nabi Muhammad, Allah dikendikan Musa, Allah dikendikan Nabi Nuh, Nabi Ibrahim apa yang susah itu kita tetap yakin Allah itu dikendikan, Allah bertitah Allah memutuskan, tapi apa yang susah aku menganggap Allah Ramubah Allah tidak bertindak langsung, seperti Dewi Allah ini, dikendikan ayu kalimah buah, paling-paling dikendikan, dikendikan, dikendikan Rasulullah formatnya ya tiga itu Allah tidak mungkin dikendikan langsung sama kecuali Rasulullah karena, sampai menanggap kenapa bisa demikian dalam bahasa keseharian Allah mengizinkan ini prakteknya ada orang yang berpiring Jepang maksud Allah yang berpiring apa? paham ya? Allah mengajari kiai prakteknya ada orang yang sama paham ya? artinya dalam bahasa-bahasa Allah mengizinkan ini, Allah tidak bertindak apa? Tidak kita tetap yakin bahwa penggerak itu semua adalah Allah SWT ini penting maksudnya aku yakin Mbak Lelone Aisah itu seperti dikendikan maksudnya secara-sara Aisah Mbak Lelone yang dikendikan ini itu untuk menutup pintu yang tidak tidak bukti kalau paling nyata kasusnya Fala Sifah Fala Sifah itu tidak dimurtad dalam keyakinan Ahli Sunnah karena terlalu mendramatisir tentang Allah akhirnya ada akhlul awal akhlul sani akhlul sani wujud awal wujud sani wujud dunia ini awalnya apa? alam itu kodim Taurah alam itu Allah tidak ada orang tidak ada alam tidak ada ada yang berapstar namun jadi membunuh rokok terjadi terjadi jadi dikendikan siapa ke pedauru nah ط See tapi dan ambil menurut kita berfungsi dan berfungsi adiknya bagaimana kita berfungsi dan berfungsi berfungsi saya tidak menyimpannya untuk melakukan pembelian saya mau tukang pengamat atau berfungsi ser relations saya tidak menyimpannya yang terbaik saya akan menyimpannya para dokter saya mau melakukan pembelian atau analisis atau tidak yang mana saya ingin filsafat saya ingin merugas mereka mendramatisir tentang pemikiran hakikat Allah terus Allah aksinya ini makhluk ini kontribusinya jadi itu baru dipikir kita ya Allah mau perkembangan jadi ini gak isi pokok-pokok terus perkembangannya gak bisa mengikuti akhirnya orang falsifat yakin Allah ya alamul kuliah melalui karena ini berdasarkan gara-gara piyakinan filsafat Allah mau desain pokoknya master itu ada komputer master itu pokok-pokok itu bareng itu perkembangannya gak melok gak melok gak bisa mengendalai ada DNA jumlah miliaran harus harap itu gak melok-melok harus jurnal just itu gara-gara ini karena ini kanjeng nabi saya nyelamat na umat sering dawa tafak karu fi khal gillah walah tafak karu fi khalik fatah liku saya mikir kejadiannya Allah gak usah mikir Allah kita mikir Allah paling malah rusak mereka mikir Allah jadi filsafat mak filsafat lawan mur akhirnya santri beleng ada mikir cayu itu orang nanti murtad paling pasek mereka itu mau khal kuh wah mereka mau apa khal kuh wah dia paling pasek mikir duit paling pasek mikir mobil paling pasek mereka orang pengiran kenapa khal kuh wah walah tafak karu fi khalik fatah liku malah ini ahli sunnah saya yakin orang di luar orang wedok di luar duit mau pasek orang murtad tapi kalau mengklaim orang roh pengirahan itu malah rawan orang berhubung roh pengirahan aku rawan murtad setanku pintar orangku bangga sama saudara ini roh pengirahan akhirnya iblis gudoh por wali latihan-latihan wali-wali latihan amatir itu dia yang berhubung ini kisah ini kisah ini berhubungan biar ulama itu tidak tenang paham ya berhubungan jadi nur terus mengaku penge penge mana ini bareng si abdul qadir lolos kagodani iblis mergo faizan nur adhu abis sama bareng nur adhu abis sama ngomong si abdul qadir ya abdul qadir anak rabbu kawapok taswadul lakal mukhar rahmat wistir tirakatam wiswi itu pengirahan kisah ini tabibah abdul qadir semua ini ikhsah ya abdul qadir itu lakna berarti abdul qadir ngerti pola-pola pengirahan minimal bisa kami selesai jadi sinar barang sampai konser tapi ini keseja keseja tentang Tuhan akan muncul menghilmah kayak apa itu tak tak itu diperparah secara ilmu syariat itu ngaku kata-kata wakot abdul lakal muharum matfalim Tuhan nabuh hal yang murah berbas tapi apa yang terjadi yang perlu jadi pengetahuan akhirnya setan kan ngaku walakot atlal tubimisi halil waki asab inam ahli orang pitong pulau lu yang tak sesat tidak ngodel seperti ini mantap pengeran dibebas sesat ini bergaya berbas orang itu jadi wali amat jadi orang mas mas senut yang senut itu tidak berani jadat jod ini paham ya ini ini kenyataan artinya kan kelihatan sekali melihat cara si abdul kaudir langsung mengetikan iksa yalahin berarti pola-pola yang mengatas namakan Allah itu jangan percaya karena kita misalnya pakem ya itu yang bisa mislihin apa paham ya tapi masalahnya setan itu berkaji koran kenapa setan menjelma jadi nur jadi nar karena setan mengaji koran setan berbacar terus termasuk roh pola saat Allah menampakkan dirinya muda izro'an naran faqala liham busu bareng roh naran nyatanya ini buka faqla apa nalek artinya pola yang ditampilkan Allah saat ketemu Musa kan roh anurah roh anurah roh anurah nah itu masalah 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 karena gambaran pas Musa roh pengeran gambarannya roh anurah terus nur mau ngintikan ini anak roh buka faqla nah ini kabilu hasil mau kudasin Allah itu memang matalah bisa mau ini Aisyah ini gerja dupan usrah anurah anurah Musa anurah yang anurah kaitan diw soalnya anak buka urusannya diw 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 .. diw artinya indikasinya para pengeran roh anurah tapi apa-apa rupanya yang ada hubungannya orang Aisyah, orang Aisyah, orang Aisyah bukti bahwa teori orang Aisyah benar lihat di sana ketika Nabi Musa takut Rabi Arini Angzur ini kita bertemu dengan orang-orang tapi tidak tahu roh nanti Nabi Musa isi yang ini Rabi Arini Angzur kalau kita ingin Rabi Arini Angzur tapi ingin apa kau lalantaroni, berapa bakal roh ini bukan bukti teori Aisyah benar bahwa Nur yang menjelma saat Musa tahu Allah bukan berarti Allah jelmaannya Nur buktinya Musa sendiri yang jelmaannya Rabi Arini Angzur bagaimana cara saya melihat engkau ya Allah pengirat nyatanya apa ya jelas, kau lalantaroni pengiratnya sendiri nanti aku lagi ada gunung ya jadi aku yang menganteng itu aku yang tidak gunung ya Allah ya artinya makhluk makhluk yang repot makhluk yang ada yang ada malah orang yang kelendek malah wah gunungnya berarti keramat aku tahu dirugui pengiratnya ada apa-apa karu-karu digulai yaki ayah menek bagaimana bahasa ini Quran itu kan bahasa Kina ya tajallah ketika Tuhan nampak tajallah itu artinya kan tajallah nurur rububiyah apa tajallah satwatur rububiyah apa tajallah malaku turububiyah itu kan tidak jelas karena dalam bahasa Quran roza konellah nyatanya kita lewat pedagang roza konellah kita lewat bos roza konellah nyatanya lewat warisan tidak ada jaminan kata roza konellah pengiratnya tidak berhubung tidak ada jaminan roza konellah pengiratnya tidak berhubung selama ini prakteknya lewat tantunan orang tahu pengiratnya berhubungi